Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari Menciptakan misteri di dalam hati Baik Jahat Pilu Atau bahkan cerita ironis Semua akan kita kuah di mata batin Malam hari ini Ada bintang tamu yang sudah menemani saya Ada Hilda Fitria Selamat malam Selamat malam kak Hilda Fitria menurut informasi Kamu punya pengalaman mistis Gitu ya Yang ada kaitannya dengan mistis Boleh ceritakan kita semua Jadi sebelumnya Disini aku mau bercerita Jadi aku ini pernah punya pacar Jadi pacar aku ini terlalu posesif dengan aku Gitu loh Jadi dia ini sering banget ngelarang aku untuk pergi Pergi sama temen atau pergi kemanapun aku Dia selalu ngelarang dan dia selalu ingin tahu gitu loh Aku pergi dengan siapa Kemana gitu Jadi sebelum aku putus dengan dia Dia ada ngasih minyak wangi ke aku Beberapa hari kemudian Antara aku sama dia ada perdebatan Gara-garanya dia ini marah Aku pergi dengan teman Dengan teman sekolah aku gitu Sampai akhirnya Udah Karena itu minyak wangi dari dia Jadi aku kan sering banget pakai ya Setelah dua hari kemudian aku berantem sama dia Aku jatuh sakit Dan aku masih bingung disitu sakitnya Aku ini sakit apa gitu Yang pertama aku gak bisa makan Aku gak bisa tidur Dan aku di tempat tidur aja Geletak di tempat tidur aja Dengan keadaan lemes itu Kurang lebih dua minggu Dua minggu? Dua minggu Tapi sekarang sudah putus? Udah putus, udah lama Udah putus, udah lama Dan minyak wangi itu masih ada? Minyak wangi itu Jadi setelah aku terkapar di tempat tidur Orang-orang ini pada bingung gitu loh Termaksud mamaku pada bingung gitu loh Mamaku, papaku tuh bingung Sakit apa anak ini gitu loh Jadi mamaku ini punya kakak Yang tinggal di tanah abang gitu Dia ini orang bisa lah ya Orang bisa untuk melihat Mistis-mistis seperti itu gitu loh Sampai akhirnya ditelepon Akhirnya kakaknya mamaku dateng Begitu dia buka pintu kamar aku Dia langsung teriak Ngucap astagfirullahaladzim gitu Ini dari kapan kayak gini gitu Jadi memang kurang lebih yang dirasakan Yang dilihat Dan kamu sendiri merasakan ada hal-hal yang Di luar batas kewajaran Iya, jadi aku merasanya Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini ya Yaudah Nanti kita akan ngobrol dengan teman saya Tapi saat ini saya mau mengundang Seseorang Yang mengaku Pernah menggunakan susuk kantil nyiblorong Untuk mendatangkan pelanggannya Belakangan dia ini justru sering didatangi oleh sosok ular Yang mengganggu dalam mimpinya Nah tetapi ini mudah-mudahan Kisahnya bisa menjadi peringatan Buat Anda yang suka menggunakan ilmu hitam Malam hari ini Kita akan panggil dia dengan nama Samaran Dan inilah V Silahkan V Selamat malam Iya malam Apa kabar V Kabar Alhamdulillah baik Terima kasih sudah hadir di mata batin Oke Menurut informasi yang kami dapat V ini menggunakan susuk Iya Susuk kantil nyiblorong Boleh ceritain ke kita semua Apa sebenarnya tujuan V Waktu melakukan itu Masang susuk kantil nyiblorong Jadi Waktu itu saya ditugaskan Di suatu pekerjaan Suatu perusahaan Saya ditugaskan Untuk keluar kota Jadi di bidang pekerjaan saya itu Ekshibition Jadi ekshibition itu tugasnya memang keluar kota Dan keluar kota itu Di saat itu memang Jatohnya Bahasanya itu SPG Menjadi SPG Dan saya ditugaskan di Solo Dan disana itu Saya bertemu mantan kekasih saya Mantan pacar Di Solo Nah dia bilang Disini harus Tidak bisa kosong badannya Neng Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa tanpa bantuan Maksudnya tanpa bantuan Tidak bisa kosong itu artinya Kita harus Butuh penglaris Seperti itu Penglaris Dan saya sebelumnya tidak mengerti Susuk itu apa Mengerti Cuma tidak paham Terlalu paham Seperti itu Dan Dipakaikan lah Ditawarkan dengan mantan saya Dia orang bisa Saya dipasangkan dengan ritualnya dia Dipasangkan lah Menelan susuk Menelan bunga kantil Dimakan gitu Iya dimakan Dimakan bunga kantil Dan setiap malam Jumat Itu Saya makan Makan kantil Oh sering jadi Iya jadi sering Jadi setiap malam Jumat Malam Jumat makan kantil Kantil Tiga sampai Lapan biji Itu dimakan Waktu memakan bunga kantil itu Apa perasaannya Yang dirasa oleh V Perasaannya itu Berasa Belorong itu datang Ketika saya mengasih makan bunga kantil Seperti itu Karena waktu itu Dikasih gelang Gelang tetapi Itu sudah Sudah dilepas Sudah dilepas Ketika saya balik ke rumah Sudah selesai tugas saya di Solo Saya balik ke rumah Sudah selesai tugas saya Ketika orang tua saya Mengadakan tahlilan Tahlilan untuk Mengundang roh-rohnya Mengenang rohnya keluarga Memang keturunan dari Betul Dia jawara Jawara Di suatu Ada di Jakarta Di pondok gede Seperti itu Dan nenek saya itu Buyut Kita bisa bilang buyut Itu buyut Nenek saya itu Gak suka Kenapa Kamu Miara Peliharaan orang Sedangkan yang diisi Gelang itu Itu ular Berkepala dua Oke Tahan dulu ceritanya Anda sebaiknya Langsung ceritakan Hal ini Kepada teman saya Seorang Indigo Kita persilahkan Roy Kiyosi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan Tanggal lahir Dan nomor rumah Partisipan Kepada Roy Kiyosi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan Angka yang kami berikan Nama Fei Tanggal lahir 8 Februari 98 Nomor rumah 114 Saya melihat Dalam mata batin saya Karakter Fei Selalu berubah-ubah Diikuti oleh Makhluk halus Di rumahnya Saya melihat Juga banyak sekali Sosok yang tak kasat Mata Mengganggu diri Fei Dan Fei sendiri Sering memperdaya Korban-korbannya Untuk kepentingan Diri sendiri Dan Saya merasakan Fei Diperdaya oleh Kuntilanak Genderu Dan Jin Saya merasakan Ada seseorang Yang membisiki saya Seorang nenek-nenek Nenek-nenek Yang menjaga Fei Saya melihat Nenek-nenek ini memang Ada kaitannya Dengan Fei Kita akan membongkar Misteri Fei Apakah ada kaitannya Nenek-nenek tersebut Dan lokasi rumahnya Kita akan kuap Di sini Halo kak Halo Taruh ya Halo Sebelum saya memulai Ini Saya ingin konfirmasi Sebentar Nama Betul Fei Benar Kemudian tanggal lahir 8 Bulan 2 Tahun 98 Benar Benar Kemudian nomor rumah 114 Iya Benar Dan kita tidak pernah Mengenal satu sama lain sebelumnya Betul? Betul Dan saya mohon Supaya apa yang saya bacakan Di sini Kamu berkata Untuk jujur Ya? Iya Baik Saya melihat Saya melihat Faye Dalam penglihatan batin saya Saya rasa Saya langsung melihat Gambaran Seperti ini Gambaran apa? Ini sejenis Seperti kelabang Yang saya lihat Di sini Dan saya merasakan Aura nyiblokong Yang ada Di dalam tubuh Faye Dan saya merasa Faye itu bukan korban Tapi pelaku Ini sejahat apa nyiblorong ini sebenarnya dong? Saya melihat sejahat Jadi karakter Faye ini justru malah kayak moody Apakah betul? Naik dan turun Naik dan turun Naik dan turun Naik dan turun Kecenderungan marah Iya benar mas Marah 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 Tanpa adanya Sebab gitu Tapi ada satu hal yang Saya lihat juga di mata batin saya Malam Satu Suruh Saya melihat Kamu tuh melakukan satu ritual ya? Iya benar mas Itu ritual untuk pemasangan susu kantil nyiblorong Dilakukan pada malam satu suruh Itu ritualnya dan memakan Memakan bunga kantil Jadi ritualnya setiap malam satu suruh Memakan bunga kantil itu? Malam satu suruh itu pertama Dipakaikan susu kantil nyiblorong Jadi setiap malam jumatnya Itu memakan bunga kantilnya Dan efeknya langsung terasa Iya jadi terasa Jadi terasa itu Seperti Nyi belorong itu datang Hadir Hadir Ya itu yang saya lihat Justru karakter kamu tuh Sebenarnya kalau dari mukanya Tidak terlihat kamu itu jahat Tetapi orang yang di belakang kamu Dalam tanda kutip Orang-orang yang tak terlihat Itu mempengaruhi pikiran kamu Sehingga kamu Menjadi Aneh dan Terkadang jadi antagonis Itu yang saya lihat Benar mas Roy Benar ya? Benar Sangat benar Faye kalau kamu lihat sendiri Dan kamu rasain Sosok yang datang itu Seperti apa bentuknya? Wujudnya tuh bagaimana? Wujudnya itu Wanita cantik Setengah ular Setengah ular Wanita cantik Berparas Seperti pengantin Dan Ular Jadi setengah badan Tidak full Tidak full Berbentuk ular Tapi setengah badan Oke Itu yang saya lihat Jadi Riasannya sangat cantik Dan saya lihat Faye ya Kamu pernah coba-coba Memanggil arwah nenek Karena saya melihat disini juga Adanya Dalam mata batin saya Adanya nenek-nenek Menjaga diri kamu Sebenarnya masih ada ikatan keluarga Tampaknya disini Faye Benar Mas Roy Dia buyut Buyut saya nenek saya Saya cucu batin Bisa dibilang Jadi kemanapun saya berada Selalu didampingi Nenek saya itu Dia Campuran Dia jawara Jawara di pondok beda Seperti itu Jadi Dia itu bisa dibilang Orang pintar Pejabat-pejabat pun Jarahnya ke makam beliau Tapi dia tidak ingin Di ekspos Makamnya tersebut Oke Oke Kalau dilihat Terus sendiri Nenek ini Selalu mendampingi Faye kah? Selalu mendampingi Faye Tapi dia Nenek ini Sang nenek itu Nggak suka sama Faye Karena dia pasang Kebanyakan susok Itu yang saya lihat Itu yang saya lihat Dalam mata batin saya Si nenek ini tuh Bener-bener Marah Iya bener mas Roy Nenek sangat marah Maaf saya sebutnya itu Kumpi Kumpi Iya Kumpi itu sangat marah Marah sekali Karena Bahasa Itu kenapa Lu piara Punya orang Padahal keturunan sendiri Lu masih ada Seperti itu Dan saat ini Apakah Neneknya ini Ada di sekitarnya Faye Justru ada Di sekitaran Faye Di antara kita semua disini Dan dia mencoba Untuk menjaga Faye disini Namun Yang saya lihat Juga ada Berbenturan energi nih Ada yang neneknya Satu ingin menjaga Ada satu lagi Bentuknya ular Setengah ular Yang saya lihat Dan yang Faye juga Setengah ular Buat Iya Benar mas Roy Sebenarnya tidak cuma ular Ada kelabang juga Saya tuh curiga loh Saya Kalau ini Terus-terusan ya Dilakukan Saya melihat Akan ada muncul Kelabang keluar dari Alap Kamu loh Faye Ada pernah gak Muncul Sesuatu yang Muncul di dalam Tubuh Jadi bukan Bukan kelabang Seperti ular kaki seribu Binatang kaki seribu Dia keluar dari Bukan dari Maaf Bukan dari Tapi dari Paha Berbentuk Kiri kanan Paha Jadi dia keluar Tapi entah Dari mana itu Keluarnya tidak berasa Tidak berasa masuknya pun Tidak berasa Ada binatang masuk Gak ada luka Gak ada luka sama sekali Tiba-tiba keluar Dan itu Tepatnya ketika saya Melepas gelang Melepas gelangnya Sudah dibuang Oh saat lepas gelang Keluar kelabang itu Iya Besok Besok malamnya itu Kelabang Keluar kelabang Dari bersampingan Paha saya Seperti itu Kalau Roy sendiri Melihatnya seperti apa Muncul Muncul dari Area Paha juga Namun dipastikan ini Memang Benda Hewan gaib Yang muncul Seperti itu Dan dia ini Sebenarnya diteror juga Sebagai seorang pelaku ya Faye Kamu tuh sebenarnya Harusnya nyesel ya Udah Sampai sejauh ini tuh Menggunakan susuk Seperti ini kan Jadinya hidupnya Jadi gak tenang Rezekinya Saya ngeliat rezeki Faye juga Jadi morat marit Gini gitu Aku ngeliatnya jadi kacau Iya bener mas Rai Karena banyak Negatifnya Setelah memakai susuk Kantil Nyi Belorong Tersebut Ada satu lagi Yang ingin saya bongkar Faye Kamu Sebenarnya ada Tiga korban Betul Bener mas Rai Yang Menjadi korban Kamu Faye Dalam artian Bisa dipelorotin Bisa diambil Faydahnya Dari orang tersebut Kemudian keuangannya Ataupun Subsidi uang Seperti itu ya Faye Iya bener Sangat bener mas Rai Ada tiga orang Yang memang Sangat membantu saya Di saat menggunakan Di saat Memakai susu kantil Tersebut Kemudian saya juga Liat disini ya Saya ngeliat Entah kenapa ya Faye mohon maaf Saya mohon permisi Saya liat Kamu taruh tangannya Di meja Nah ini Ada Keluisan arwah Ular Nafsu Ada hubungannya Dengan korban-korbannya Tadi itu Rai Ya jadi Faye Punya gairah Yang sangat tinggi sekali Terhadap Seorang pria Seperti itu Jadi Ada saling Kecocokan antara korban Dengan Faye Ketemu Jadi satu Seperti itu Itu yang saya rasakan Dan arwah ular ini Juga Yang mempengaruhi Kondisi Faye Jadi Berubah-ubah Seperti Pengen Ngoroti Pengen ini Pengen itu Itu yang saya rasakan Si Faye Berhubungan badan Dengan mereka bertiga Saya gagal Saya merasa Saya gagal Seperti itu Mas Rai Jadi kamu Mendapatkan Uang kamu Dari mereka bertiga Dan ada satu orang Yang sebenarnya Kamu juga tertarik Tapi kamu tahan Iya Jadi Ketika saya Berhubungan badan Dengan dia Hilang Semua Berarti Ilmu Yang kamu pakai itu Susuk yang kamu pakai itu Sebenarnya Membuat mereka bertiga Itu Orang-orang yang kamu Purotin itu Terangsang Oleh kamu Iya Jadi melihat saya itu Seperti Mengundang nafsu Mereka itu adalah Pria-pria single Atau sudah Berkeluarga Sebelumnya Sudah berkeluarga Tiga-tiganya Dua orang Sudah berkeluarga Jadi memang Ada larangannya Ada syarat Kalau menggunakan Susuk ini Tidak boleh Berhubungan badan Tidak boleh Berhubungan badan Dengan Yang kita incar Yang kita incar Ekonominya Yang kita incar Uangnya Ketika kamu Berhubungan badan Dengan Sang pria Tersebut Maka hilanglah Yang untuk Menarik Sisi menarik Kamu Daya tarik kamu Hilang Karena Tidak sempat hilang Tidak Tidak sempat hilang Karena saya Mencoba nahan Selama ini Waktu Kamu Minta uang Dari para korban Faye Pernah gak Mereka Ada yang Menolak Permintaan Kamu Sampai saat Waktu itu Belum ada Belum ada Yang menolak Perhiasan Handphone Dan mungkin juga Berlian Atau gadget Itu dikabulin Ia Benar 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 Sekali Roy Yang kamu lihat Apa sebenarnya Yang terjadi Waktu Si Faye Faye Ketemu dengan Korban-korban Makhluk apa Yang ada Di sekitar Faye Sebenarnya Yang membuat Para korbannya Ini Mengikuti Permintaan Dari Faye Banyak sekali Yang muncul Pertama Sosok Wanita Berbadan Ular Setelah Atasnya Wanita Kemudian Sosok Jin pria Yang berkumis Juga Dan satu lagi Saya yang melihat Arwah nenek Kamu yang Pengen Melindungi Jadi Sebenarnya Ada Dua Kubu Kubu Yang baik Sama Kubu Yang jahat Tapi Banyakan Yang jahat Yang mempengaruhi Yang nenek Kamu itu Kita sebut Kumpi 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 Itu justru Mau ngelindungi Kamu Tetapi Justru Yang lainnya Mau Hancurin Kamu Sampai Habis Nah Selama ini Yang saya Lihat Kumpi Itu Belum Berhasil Untuk Menolong Faye Cucu Batin Tapi Sosoknya Neneknya Kalah Dengan Sosok Setengah Ularnya Dia bilang Gini Yang setengah Ularnya Saya pengen Faye meninggal Kamu kan Disuruh loncat Bunuh diri Ada keinginan Untuk mati Iya Benar Mas Roy Setiap Melihat jurang Seperti ada yang Loncat Loncat Dan loncat Berarti Faye ini Ingin lepas Ingin buang Tapi masih ada Bunga kantilan Dalam tubuhnya Dan yang Menjaga ini Nyiblorongnya Ini Ingin Faye Meninggal Iya Betul sekali Karena korbannya Adalah tumbal Nyawa Untuk Pesugihan Dan susok Nyiblorong ini Saya ingin membantu Faye untuk lepas Dari semua lingkaran Roy Tapi apa Roy yakin Sosok kumpinya ini Ingin dihadirkan Di tubuhnya Iya Kita akan mencoba ya Kamu bayangin Muka kumpi Kemudian masuk ke tubuh kamu Iya Saya membawa Maaf Mas Roy Saya membawa Foto kumpi saya Boleh Ada di Belakang Oh Ada di belakang Ada yang bisa membantu Bawanya Ada yang bisa bantu Ambil Foto kumpinya Di belakang Di dalam Di dalam dompet Di dalam dompet Ini dompet Saya mau lihat foto Ininya dulu Maaf Mas Roy Tauf Saya boleh tahu Nama kumpi Haja Siti Komaria Ratu Krishna Binti Uca Siti Komaria Baiklah Tolong kasih dia lagi Saya ingin kamu Tapi ini gak apa-apa Karo ya Tapi ini gak apa-apa Kak Roy Tidak apa-apa Faye akan masuk kumpi Siapapun itu Saya akan masuk ke dalam tubuh Faye Dan tolong lepasin semua jimat-jimat Dan yang berada di makhluk gaibnya Saya ingin keluarin semuanya Kumpi Beras sudah masuk Apakah ini kumpi Ya Kumpi mohon maaf Saya Rakyoshi Saya ingin Bertanya pada kumpi Apakah Cucu batinnya Masih bisa ditolong Ya Apa yang Apa yang bisa kumpi Lakukan sekarang Menjaga 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 Kumpi Saya ingin nanya Apakah Faye sudah jujur Sudah membuang semua jimatnya Sudah 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 Berkunjung ke rumah Selanjutnya Kau sudah dibuang semua Kenapa masih ada Malita Menlekat di badannya Iya Iya Kenapa masih ada Kau misalnya sudah dibuang Kumpi Blorong Iblis Jahat Kumpi, saya mohon bantuin cucu batin kau untuk keluarin semua ya. Kayaknya bukan. Roy, ini kumpi atau sosok pelorong yang dia bilang tadi, Roy? Hmm, saya curiga ini sosok lain. Kalau kau bukan kumpi, katakan kau siapa sekarang sebelum saya berlaku kasar. Oh, nafasnya. Saya, nafasnya kayak orang marah. Iya. Ini suaranya kok, ini kayak sosok ular gitu, Roy? Ini nggak mungkin, ini kayaknya. Jangan ganggu. Ini urusan saya. Jangan ganggu. Jangan ganggu, katanya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan dari korban-korban kamu? Mati. Mati. Keluar kamu dari tubuh, Faye. Keluar kamu dari tubuh, Faye. Jangan ganggu, Faye, lagi. Tidak. Ini boleh dibuka, Raku. Buka. Boleh minta minum nggak? Buat resikis. Boleh dibuka. Enak kan? Ya, terima kasih. Oke. Faye, tadi saya ngerasa kamu itu masih diganggu. Dan saya pengen banget kamu mendekatkan diri sama yang di atas lebih dari sekarang. Jadi tinggalkan praktek ilmu hitam, tinggalkan ilmu susuk. Apa yang Roy lihat di sini, Roy? Ini ada kaitan. Ini ada kaitannya sama partis. Terima kasih. Kamu tahu ini? Ya, iya mas. Ini yang ada di dalam mimpi saya. Ini yang ada di mimpi kamu. Iya. Kita bisa amanin dulu nggak ulernya. Roy, nggak apa-apa kalau dia amanin dulu Roynya. Iya, amanin dulu. Ini ulernya supaya di... Iya. Si... Tolong di itu-itu. Boleh kru. Tolong dong. Bantu. Roy. Ini sebenarnya datangnya dari mana, Roy? Iya, sebenarnya datangnya dari nyiblorong tersebut. Gitu. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa di sana, tolong cepat buru-buru lari ya. Oke, seluas pada ya penonton. Roy, kita... Kita tentunya nggak pengen terjadi hal-hal yang nggak diinginkan termasuk sama penonton kita. Ini aman untuk dilanjutkan atau apa yang harus kita lakukan atau... Iya, aman untuk dilanjutkan. Jadi, terakhir dari saya... Tinggalkan semua praktek ilmu hitam dan... Banyak dekatkan diri saya main di atas. Dan satu lagi, hormati Kumpi. Karena dialah yang sebenarnya menjaga kamu. Iya. Iya, Mas Roy. Saya lihat itu ulernya ada kaitan sama dia. Iya. Itu yang ada di dalam mimpi saya, Mas Roy. Mimpi ini akan hilang atau sampai dapat tumbalnya, Roy? Saya ngeliat ada satu tumbal sih. Dari... Mungkin dari orang terdekatnya Faye atau... Orang di luar terdekatnya Faye gitu loh, Kak Roy. Orang di luarnya Faye. Oke. Orang di luar Faye. Iya. Baik. Kelihatan siapa itu orangnya? Kelihatan. Oke. Saya ngeliat seorang pria sebenarnya. Saya curiga sosok ini adalah sosok korban laki-laki yang telah menjadi target gitu loh. Yang telah diploroti dan telah kamu manfaatin seperti itu. Dan salah satunya bisa menjadi korban. Seperti itu yang saya lihat. Oke, Faye. Kalau sosok korban itu adalah orang yang pernah kamu jadikan korban dan dia jadi tumbal. Apa perasaan kamu? Sedih. Karena merasa bersalah. Karena udah... Kita... Udah saya... Incar hartanya. Terus mengorbankan nyawanya pula. Jadi intinya kamu gak rela kalau ada yang jadi tumbal? Gak. Gak rela. Karena... Pasti saya yang merasa berdosa kehilangan satu nyawa. Itu karena saya ulah awalnya. Jadi saya pengen banget nih terakhir untuk Faye. Semuanya ini harus dilepaskan. Dan saya pengen banget gunting yang warna biru. Entah kenapa hati saya bilang gunting, 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 gunting yang warna biru. Saya pengen kalau punya gunting disini. Boleh minta gunting. Baik, terima kasih. Tapi kalau misalnya digunting, aman Kak Roy, gak apa-apa. Aman. Ya, sudah siap ya. Oke. Apa rasanya Faye? Kayak dikasih hirup bebas. Kayak dikasih kebebasan. Iya. Di gunting, bisa bernafas lega. Bisa tarik nafas agak lega. Bagus. Semoga kedepannya jauh lebih baik ya Faye ya. Iya. Hidupnya jauh lebih bahagia ya. Iya, makasih Kak Roy. Jadi setelah digunting apa yang Roy lihat sekarang? Faye jauh lebih tenang dan Faye harus mendekatkan diri yang pada yang di atas. Dan aku melihat ada tarikan nafas lega kok sama Faye. Jadi saya ngerasa lebih, dia lebih tenang. Jangan dilepas segelang ini, resikonya berarti tujuan kamu yang awalnya ingin merotin orang, minta harta dari orang, mendapatkan uang begitu mudah, itu kesempatannya bisa hilang gitu aja. Kamu siap untuk menjalankan hidup yang baru? Siap. Saya siap. Untuk tidak mengorbankan orang, kedepannya saya siap untuk memulai dari nol kembali. Tapi selama ini dengan gelang ini jadi kaya sebenarnya? Banyak yang mengasihi. Banyak yang mengasihi. Banyak yang merasa nurut dengan ucapan saya. Oke. Tadi Roy sempat bilang, waktu melihat Faye, ada sosok gendarwo juga. Iya, itu akan terus hilang. Dia akan pelan-pelan menghilang, pelan-pelan dan menghilang. Seperti itu. Makhluk-makhluk itu akan hilang pelan. Iya. Asalkan kamu melakukan apa yang saya bilang, mendekatkan diri sama di atas, kemudian bagi-bagi rejeki pada yang lain, dan kemudian jangan tergiur lagi dan lagi dan lagi. Sisa-sisa barang di rumah kamu yang masih ada. Oh masih ada, Roy. Masih ada. Sebenarnya. Tapi sisa-sisanya dibuang semuanya ya. Iya, siap Mas Roy. Terima kasih banyak Mas Roy. Iya. Makasih banyak. Terima kasih. Jadi di rumah ini masih banyak barang-barang seperti ini? Masih ada. Masih ada beberapa. Masih ada? Masih ada beberapa yang belum saya buang. Dan di dalam situ masih ada untuk pemanis. Di dalam sini? Iya. Iya. Nanti silahkan dibuang sendiri ya. Iya, baik. Siap Mas Roy. Oke, Roy. Ada banyak barang emang, Roy? Ada banyak barang. Tapi pelan-pelan nanti dibuang. Saya rasa Faye akan ngurut sama saya. Harus dibuang ya, Mbak? Oke, harus dibuang. Iya, Kak. Ada yang mau disampaikan Hilda? Buat Faye? Aku cuma pesen buat Faye, dilawan itu semua, ditingkatkan lagi ibadah kamu, terus percaya diri sendiri aja. Gitu loh. Masih banyak kok rejeki di luar sana yang bisa kamu dapetin dengan cara baik-baik gitu loh. Dengan cara diri kamu sendiri gitu. Gak perlu pakai pemanis gitu. Hal-hal yang negatif itu gak perlu. Iya, Mbak. Siap, Kak. Semangat terus. Makasih. Mudah-mudahan dari mata batin ini bisa terbuka kesempatan buat Faye. Apalagi masih usianya masih muda 20 tahun. 21 tahun. 21 ya. 21 tahun. masih panjang perjalanannya. Walaupun ada resiko ya, ketemu dengan orang yang tidak Faye suka. Tapi itu menjadi bagian perjalanan hidup dari Faye. Ya. Iya, Mas. Oke. Dan yang pasti tadi apa yang Faye lakukan bisa mengancam nyawa orang lain, disadari atau tidak. Faye gak rela dong? Gak. Gak akan rela. Oke. Ancaman nyawa tadi setelah di hilangkan benda-benda ini, bagaimana, Roy? Diminimalisir paling tidak. Jadi tidak langsung ada korban berjatuhan. Tapi pelan-pelan, pelan, 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 pelan. Yang barang-barang yang lain di rumah itu dibuang, semuanya pasti akan terhindar. Oke. Jadi kita udah meminimai semuanya itu. Iya, nanti saya buang untuk barang-barang yang di rumah. Saya juga gak mau ngambil resiko nanti kedepannya sangat terbantu sekali bercerita sama Mas Roy. Terima kasih Faye sudah hadir di mata batin. Mudah-mudahan kisah Faye menjadi inspirasi buat kita semua. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Roy. Terima kasih. Praktek ilmu hitam, apapun bentuknya, akan selalu meminta tumbal. Mereka menawarkan keuntungan yang dibayar dengan jatuhnya korban. Berikut ini adalah seseorang yang mengaku sebagai dukun santet dan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Bahkan dia pun tidak segan-segan kalau harus mencederai dan menghilangkan nyawa orang lain. Malam hari ini dia akan hadir dan kita panggil dengan nama Samaran. Kita persilahkan, top. Bum. Bum. Betul Tom ya? Ya. Oke. Usia Tom saat ini adalah? 38. 38. Benar Tom ini adalah dukun santet gitu ya. Biasa melakukan santet. Dan bahkan untuk melakukan santet biasanya Tom pun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Tidak. Boleh tahu nggak kita semua, biasanya untuk santet seseorang itu berapa biaya yang harus dikeluarkan? 00. Tidak. Nah. Kalau biasanya, untuk X orang itu saja dikasih 500 juta. Tom Betul Tom ya Udah Oke Usia Tom saat ini adalah? Tiga delapan Tiga delapan Benar Tom ini adalah dukun santet gitu ya Biasa melakukan santet Dan bahkan untuk melakukan santet biasanya Tom pun dapatkan bayaran yang cukup tinggi Tidak Tidak Boleh tau gak kita semua biasanya untuk santet seseorang itu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tidak 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 Oke Sebaiknya Mas Tom Bukan cuma kepada kami Untuk menceritakan kali ini semua Tapi ceritakan kepada Teman kita Seorang indigo Mungkin belia nanti Teman kita bisa menjelaskan Dan bicara langsung Pada mas Tom Kami persilakan Roy Kiyoshi Nama Tom Tanggal lahir 13 April 1981 Nomor rumah 305 Saya melihat dari mata batin saya Tom Melakukan banyak *** Dan banyak darah disini Karakter Tom yang berdarah dingin Membuatnya tak segan-segan Mencelakai orang Di sekitarnya Dan bahkan *** orang dekatnya Oke Baik 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 Sebelum saya memulai apa yang saya lihat Saya harus pastikan dulu ini Ini nama yang dikasih pada saya Memang Tom Oke Dan tanggal lahirnya memang betul 13 bulan 4 tahun 1981 Bukan Dan nomor rumahnya 305 Betul Dan saya memastikan bahwa kita belum pernah mengenal satu sama lain Dan ini baru pertama kalinya kamu mengenal saya Dan sebelumnya kita belum pernah ketemu satu sama lain Betul? Baik Saya melihat di diri Tom Banyak sekali aura negatif yang ada di hadapan saya Dan matanya menyisyaratkan *** Kamu telah *** Beberapa orang yang saya lihat disini Melalui ajian-ajian Yang saya lihat ilmu-ilmu kamu yang kamu punya Apakah betul? Nah Saya melihat ini Apa ini, Roy? Ini Saya melihat disini Gambaran Pocong Kamu telah melakukan banyak korban ya *** Melalui black magic Pelaku mistis Itu yang saya lihat Apakah betul? Dan semuanya Saya melihat kamu *** *** Dibayar Dengan uang Ya Apakah itu betul? Apakah itu betul? Betul Lalu saya melihat disini ada 30 orang Yang telah menjadi korban Di antaranya adalah wanita Dan pocong ini Saya melihat Ada di tubuhnya dia banyak sekali Termasuk di dalam cincin-cincinnya tersebut Oh jadi ada penunggunya memang Penunggunya memang ada banyak disana Saya lihatnya seperti itu Cincin-cincin ini biasa diberikan kepada orang yang menggunakan jasa Tom Selain menggunakan jasa Tom Saya melihat Tom itu menyediakan jasa untuk menyantet orang Ada harga-harga khusus yang saya lihat disini Kamu *** Kemudian kamu dibayar Kamu minta tarif Berapa Dan segala macam Itu yang saya rasakan di Tom Dan entah kenapa ya Tom itu *** Secara mistis Namun kamu tidak punya Ada rasa kemanusiaan lagi 30 juta 50 juta Semuanya kamu ambil Seperti itu Apakah benar Tom Sekali lagi disini Semua informasi harus clear dan jujur Tidak ada kebohongan Dan tidak ada bualan belaka Jadi dalam kata lain Tom ini melakukan ini Udah bukan semata-mata karena uang Tapi memang karena dia suka menikmati Betul sekali Suka menikmati dan ketagihan melakukan itu Dan plus juga karena tergiur dengan uang Jadi ketagihan Melakukan, melakukan dan melakukan lagi Apakah betul Tom? Ya pertama Semua itu berdasarkan dari Ya uang Uang itu bagi saya Penting ya Saya melakukan juga berbagai tarif Itu sesuai dengan kebutuhan tingkat Apa yang akan orang itu gunakan nantinya Ketika orang itu mau Untem seseorang Saya pasang tarif yang tertinggi Yang tadi saya bilang Sampai 500 juta 500 juta? Ya Untuk melempuhkan seseorang Saya pasang 250 juta Bahkan yang hal-hal kecil Yang seperti tadi Itu 150 juta Sampai 100 jutaan Oke Saya ngeliat di dalam tubuh kamu sekarang Kamu bawa boneka ya Coba keluarin Itu yang saya liat Boneka Entah kenapa saya melihat ada satu boneka Ini boneka santet Boneka semacam Boneka seperti Oke Saya ambil Ini boneka Bu Ini boneka Boneka seperti apa Boneka Jadi biasa dengan menggunakan media itu Untuk Apa? Ini bawa boneka Kalau kamu bisa santet-santet saya Coba sekarang Apa? Saya tantang kamu Coba lakukan sekarang Matai kamu bisa Oke Sebentar Sebentar Sebelum ke situ Saya mau tanya dulu sama Tom Tom Mundur lagi ke belakang Waktu pertama kali Tom kenal dengan hal-hal yang seperti ini Ini bagaimana ceritanya? Dari mana Tom bisa belajar hal-hal ini? Tujuan Anda untuk nanyakan Saya sebat itu untuk apa? Kita pengen tahu Motivasi Anda mau nantang saya? Loh Bukan Kita pengen tahu Sebenarnya motivasinya apa gitu loh Kenapa Tom Seperti bukan manusia Yang begitu gampang Demi uang Kita pengen tahu disini Mungkin pemirsa juga pengen tahu Sebenarnya motivasinya Waktu pertama kali belajar ini Apa dan dari mana? Motivasi Anda tanya sama saya Jadi uang Sebenarnya kalau saya lihat disini Bayu Uang membutakan segala mata dia loh Sebagai manusia Dia tidak punya perasaan lagi sebenarnya Tom ini Untuk bisa belajar ilmu seperti ini Mungkin Ya ada banyak Tom di luar sana Kita pengen tahu Tom belajarnya dari mana? Bagaimana? Apakah ada ritual-ritual yang harus dilakukan? Supaya bisa mendapatkan dan juga menjaga Kemampuan yang dimiliki Tom? Jadi hal-hal seperti ini Sudah turun-temurun ya Dari nenek moyang saya Ya Itu selalu memperlakukan pada cucu-cucunya Untuk Supaya dibekali sama ilmu-ilmu seperti ini Jadi kalau untuk Cara segala macam Sudah turun-temurun Dia lakukan Oh jadi yang mulai turun-temurun Ya Oke Ya baik Artinya keluarga juga tahu Kalau Tom punya kemampuan seperti ini Tahu Saya juga melihat Tom Kalau menyantai itu bisa lewat foto Maka butuh Lewat apa aja? Tidak bisa Misalnya lewat boneka Lewat foto Lewat minuman Lewat makanan Dan saya lihat disini Sampai sekarang Dia terus menjalani profesi itu Itu yang saya lihat Lewat foto Artinya lewat sosial media Gitu bisa? Lewat sosial media Bisa Tidak dulu Kak Roy Kak Bayu Aku mau tanya Sama masnya Kata masnya kan tadi Keluarga masnya tahu Apa profesi masnya Kira-kira apa sih tanggepan dari keluarga masnya? Tahu profesi masnya Mohon maaf sebelumnya sebagai tukang santet Karena saya sudah menghasilkan banyak Untuk keluarga saya Saya bisa beli rumah Saya bisa memberikan apapun yang mereka minta Jadi gak ada komentar apapun untuk saya Ini saya sekiranya mau tanya Ya ritual kebiasaan yang dilakukan Oleh mas Tom sendiri Untuk membuat ini semua ada Ya kemampuan ini ada Itu apa sih Yang biasanya dilakukan? Saya lebih banyak Tuber Tapa Mas Medi Di pegunungan Saya biasanya pes Medi itu Sekitar 5 hari Dan itu tidak ada makan Sedikit pun selama 5 hari Paling saya Coba untuk minum Minum 2 hari sekali Itu yang saya lakukan Dan itu akan membuat Menambah kemampuan Dan menjaga kemampuan Ya saya melihat Oke Kita ingin tahu Waktu ada Orang yang datang Ke mas Tom gitu ya Minta untuk menyantet seseorang Apa ritual atau Apa yang mas Tom melakukan Sampai akhirnya Tujuan orang ini terlaksana Diapain sih orang ini Boleh-boleh Boleh kalau menggunakan boneka Boleh dipraktekin gak Kita semua Misalnya Misalnya ini saya pergunakan Untuk Anda Saya ingin Baratnya Orang yang Menginginkan jasa saya Biasanya ini Saya akan tusuk-tusuk Bagian leher Itu akan keluar Buat Anda Bisa berpikir Sampai pusing-pusing Bagian kaki Dan Anda akan Saya melihat disini Aura kebencian yang sangat Kuat sekali ya Mas Tom ya Jadi Sudah dibutakan oleh Uang sebenarnya Jadi kamu menjadi Pribadi yang berbeda Saya berharap Tom Bisa berubah sikapnya Dan berubah menjadi Jalan yang Baik gitu Sehingga kamu menjadi Orang baru Sebenarnya yang saya pengen Anda ingin mengubah saya Tujuan saya datang ke sini Pengen nunjukin ke semua Saya melihat disini Aura kebencian yang sangat Kuat sekali ya Mas Tom ya Jadi Sudah dibutakan oleh Uang sebenarnya Jadi kamu menjadi Pribadi yang berbeda Saya berharap Tom Bisa berubah sikapnya Dan berubah menjadi Jalan yang Baik gitu Sehingga kamu menjadi Orang baru Sebenarnya yang saya pengen Anda ingin mengubah saya Tujuan saya datang ke sini Pengen nunjukin ke semua Saya bukan insaf disini Atau kalau perlu Lu Tahan Saya mau tanya dulu Saya mau tanya dulu Mas Tom Sebentar Saya mau tanya Sorry Roy Tadi Roy menggambarkan Sesok Pocong Korban wanita Korban wanita Ini memang ada di dirinya Mas Tom ini Ada Apa? Dia bilang gini Kamu telah m**** saya Kamu telah m**** saya Kamu telah m**** saya Jadi ini adalah sosok korbannya Sosok korbannya Yang mengikuti Mas Tom Betul sekali Dan sebelum m**** ini Saya ngerasa Dia nusuk 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 Dan saya ngeliat Penderitaannya sangat panjang sekali Dan wanita ini Meninggal dunia Dan Tapa sebang Beberapa orang sudah curiga Sebenarnya Kalau perempuan ini meninggalnya Karena disantet Tetapi Orang tidak berani Menggali lebih dalam Seperti itu Tapi memang benar Ini adalah korban Sosok korban Yang saya gambarkan Pocong Dan korban wanita Dibayar Memang sangat malas Saya untuk Saya curiga Dan saya liat disini Sang Ya Tom ini melakukan ini Memang Dibayar oleh Satu Orang Boss Dan Untuk melumpuhkan Saingannya Seperti itu Apakah betul Tom? Itu yang saya liat disini Jadi dia itu Disuruh sama Boss tersebut Untuk melumpuhkan Sang istri Yang Terima kasih 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 Demi uang 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 Dan dia Tidak Mau Untuk Berubah Intinya Seperti itu Itu yang saya tangkep Dari Roy Giyoshi Jadi Saya melihat Tom Mau diapain Ajab Mau dikasih Nasehat Segala macam Sudah susah Dan tidak Bisa Karena tidak ada Keinginan Karena tidak ada Simpati Keinginan Dan bahkan Saya melihat Dia sudah mengelalui Garis Keterbatasan Ekonomi Dia juga Masih Mau Ngelawan Itu Kodrak Itu yang saya tangkap dari pikirannya Tom Oke, Roy Kiyoshi Mas Tom Kami sangat Berterima kasih dan menghargai Kehadiran Mas Tom di acara Mata Batin Yang sudah membuka Mata kami semua Dan melalui Mata Batin Roy Tadi sudah dilihat apa sebenarnya Yang terjadi Mudah-mudahan sharingnya Bisa memberikan inspirasi Bagi kita semua Dan mudah-mudahan masih ada harapan Enggak, saya ada satu lagi Saya ingin bakar tuh boneka Boleh Anda mau nantang ya saya Iya Saya ingin bakar bonekanya Tapi bukan duel Antara tinjul atau Jotos-jotosan disini Tapi secara kepala dingin Oke, Roy Saya rasa karena memang Kita Kita sudahi saja Dengan Mas Tom Rasanya karena memang sudah cukup Dan sepertinya Karena Mas Tomnya juga Enggak mau Enggak lepas semuanya Saya enggak mau Nanti malah terjadi hal yang ada-ada inginkan disini Karena juga melibatkan banyak orang Banyak tim yang ada disini juga Satu hal pokoknya Satu hal Yang perlu Anda ketahui disini Tujuan saya kesini Bukan insan Bukan insan Seorang penipunan yang Bukan insan Sampai tym Tidak 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 Terima kasih. 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 Tepatnya di dalam kaca katanya. Matanya bolong. Nggak ada matanya. Tepatnya. Tepatnya di dalam. Ikut. Ikut kemana? Ikut. Ikut. Nggak boleh. Tempat ini cocok untuk dijadikan titik pertama untuk peserta kita. Kita jalan ke atas. Kita jalan ke atas ya. Nggak ada. Nggak ada. Ini panas banget loh di sini. Nggak ada angin. Ini pasti dari atas deh. Kita langsung ke atas ya. di atas. Di atas lemang. Lebih sesek. Oke. Ini nggak hanya cuma satu. Ini banyak deh. kacak lagi. Ada sosok perempuan di dalam sini. Energinya. bisa dibilang gak enak juga ya tapi dia bilang gini dulu wajahku gak seperti ini dulu wajahku gak seperti ini dulu wajahku gak seperti ini di wajahnya ini bolong-bolong bisa ngeliat ada bisa ngeliat ada daging kayak tengkor kayak mayat yang udah digerogotin udah lama jadi membusuk tapi cuma di bagian wajah dan itu ada hubungannya dengan ilmu hitam selamat menikmati ini pada nyum juga gak sih amisnya sih dia suka kaca di sini juga kenapa dia suka kaca ya ini mungkin dijadiin titik kedua ya di sini mulai di sini terus ke kawar mandi kenapa gambar sosok itu gak suka ini yang di kaca yang di atas ini ada di belakang kalau bisa ambil ambil aja kalau bisa oke pemirsa tadi Sarah sudah melakukan penelusuran ke dalam rumah dari yang lantai yang bawah sampai lantai yang ke atas nah disitu juga Sarah menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti penampangan-penampakan anak kecil ya Sarah tadi lo bilang sama gue ada berapa anak kecil yang terlihat tadi ada tiga dua perempuan satu laki-laki banyak pemirsa dan satu lagi pemirsa ini ada gambar perempuan yang bisa dibilang sih kalau menurut saya sih agak serem ya walaupun cuma begini doang tapi ini tadi setelah selesai penelusuran gak tahu kenapa pengen minta kertas gitu pengen menggambar sesuatu dan sosok ini sosok perempuan ini ini kan kalau dilihat kenapa sih matanya kayak gini ini adalah sosok yang berdiri di belakang anak-anak tadi dan dia adanya entah kenapa ada di dalam kaca gini pemirsa di rumah juga untuk membuktikan kalau misalkan ini benar-benar ada di ruangan tersebut udah ada teman saya yang namanya Hans Hans sudah siap? saya masuk sekarang yuk saat ini belum dapat aura-aura yang saya rasakan ya aura-aura negatif belum satu lagi nih si Hans ini kan tadi kita bekalin terasi itu tujuannya apa ya biar pengen minta juga tahu kenapa si Hans ada kaca juga masuk ke dalam juga harus dibekali dengan terasi itu kalau bau terasi katanya ada beberapa makhluk yang suka dengan bau terasi jadi seperti mengundang sebenarnya dia mulai gak nyaman karena sudah mulai keluar beberapa penunggu nya disini tapi yang jelas banget ini sosok anak perempuan yang kecil di pojok ya sebelah kirinya dia Hans iya iya gimana coba sekarang lo potek terasinya terus lo bakar ada satu sosok lagi muncul tadi kok kok gak ngeliat di sebelah mana sah dari arah atas mulai turun suasananya agak lumayan berasa gimana gitu ya dengan bau terasi ini dia mulai gak tenang sih ini yang sosok perempuan yang patahnya rusak sudah mulai keluar persis di di kaca ya saya agak merasa merinding barusan coba lo maju ke arah kaca saya deketin kacanya oke oke ya senternya kebawahin dia pandangin dia gak nyaman ini gak nyaman di depannya persis yang anak kecil perempuan sudah ada di sebelah kirinya yang di depannya ini sosok yang tadi sama sekali gak ngeliat masih bagian belakang saya agak merinding ya bener itu yang saya rasakan sekarang yang laki-laki berdiri di ini yang deket gamelan oke ini kameranya ini kameranya kenapa ya kameranya makin parah ini sosok yang besar nih yang hitam tadi kok gak ngeliat ya tadi ya mungkin Hans mau coba bermain gamelan untuk dipukul coba lo ke arah gamelan terus lo mainin gamelannya oke saya coba ya keluar muncul ini yang kecil seneng banget main yang laki-laki juga yang perempuan sama laki-laki ini sudah pasti adik kakak kalau dilihat lagi pakaiannya ini seperti serat yang saya rasakan saat ini suara apa ya dari arah mana Hans daerah sebelah sana berserang setelah mainin agak merinding sedikit di belakang ya coba kembali ke kaca coba lo balik ke kaca deh yang matanya rusak gak suka udah mulai gak suka karena berisik iya sosok yang ini udah mulai gak suka nih entah gimana gitu bikin bulu kuduk bagian belakang lihar saya agak merinding yang anak kecil ilang udah langsung dia keluar full masih merinding kali ini kaki saya agak dingin berasa ya pemirsa di rumah bisa lihat sendiri tadi si Hans ketika pertama masuk ke ruangan ini lihat sosok kita di cermin kayak gini di saat-saat seperti ini sekarang dia udah mulai sangat amat tidak nyaman dan ini kalau misalnya kalau saya ngeliat dari sini ada sosok anak kecil yang nempel di kakinya dia tapi bukan yang dua tadi ada satu lagi nah ini wajahnya wajahnya tuh hitam jadi warna antara antara badan sama wajah tuh kayak mukanya tuh gak ada gitu baru saja bunyi kayak ada orang yang lempar kaca ya kalau lo pengen mainin gambelannya lagi mainin aja oke sekarang matiin senter lo yang keras terus yang keras terus yang keras sekarang sekarang saya coba menentukan dengan agak keras untuk dengan keras kenapa nyerang itu apa ada semacam sosok di atas sana lo lihat apa Hans gak tahu sosoknya apa tapi saya merasakan ada pergerakan dari arah ruangan yang di atas di atas dia berisik bukunnya ada yang ngomong gue 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 ser sebentar dia menggerakkan sesuatu di atas ini kayaknya salah satu sosok anak-anak juga lo lihat apa Hans saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di arah sana pintu mungkin atau apa bunyi pokoknya saya gak tahu pokoknya gelap itu apa Sar dan daerah sini dari tadi yang daerah ini bikin suasananya agak mencekam ya menuju ke atas pas awal masuk saya masih merasakan yang hal biasa-biasa aja tapi setelah saya menghadap ke cermin suasananya berbeda membuat saya agak merinding ditambah saya bermain gemelan ada suara-suara aneh di bagian belakang yang ikut bermain ditambah suara yang menyuruh saya keluar dari ruangan bikin merinding oke pemirsa tadi sudah ada Hans ya yang mencoba untuk memancing si sosok perempuan ini keluar tapi ternyata masih belum bisa cuman ada gangguan-gangguan sedikit seperti suara-suara atau tadi juga ada yang nyambit juga dan dia sebenarnya juga udah berat sih tadi udah berat kita lihat juga perbedaannya ketika pertama dia masuk sampai lama-lama makin kesini dia makin gak nyaman nah itu di ruangan yang bawah sekarang kita bergerak ke ruangan yang ke atas eh ruangan yang di atas di atas ada sosok perempuan wajahnya rusak dia dulunya penari jadi dia ini meninggalnya itu sakit gitu tapi entah kenapa dia ini dulu jahat oke Sar kita sekarang udah ada Didi salah satu peserta juga kita bakal suruh dia untuk naik ke atas Didi bisa langsung naik ke atas aku ngerasa oksigennya tuh dikit banget ya ini dia kenapa bawa selendang ya sah bisa dibawahi nafas tuh kayak gini karena tadi ini ada kaca di depan aku waktu mencoba berkomunikasi kan ngeliat ngeliat ada selendang sebenarnya ini untuk memanggil atau mencoba untuk berinteraksi ya dengan sosok perempuan yang tadi yang lupanya rusak Didi bisa langsung duduk oke oke kalau menurut lu nih di ruangan ini ada beberapa sosok yang kelihatan sekarang ada sosok perempuan yang duduk di kursi ini di kursi yang kiri atau yang tengah yang di tengah yang di belakang dia persis sosoknya sedang melihat ke arah Didi ya namanya ke arah tangannya tuh kayak gini nih gak bisa diem Didi ngerasain hal aneh gak? aku denger ada langkah kaki ada kayak orang jalan di ruangan itu kayak aku gak sendirian disini kita suruh dia mainin selendangnya aja kali ya boleh Didi bisa mainin selendang ya, Didi aku denger langkah kaki aku ngerasa merinding banget di punggung berarti, Sar, di ruangan ini cuma ada satu sosok si cewek itu ya? ada ini sekarang terlihat ada dua ya ada dua tapi ini gak kelihatan wujudnya jadi maksudnya hanya bayangan gitu berdiri di koridor jadi dia cuma seperti apa ya kayak ngeliatin gitu tapi dia gak berani maju jadi sih yang perempuan ini masih domingan yang wajahnya rusak benar-benar panas kayak panasnya beda sosok perponnya sudah berdiri sekarang semoga kita semua selamat oh my god ini tuh Didi di sebelah kiri ada ruangan kan? ada masuk ke dalam situ kita coba ngecek ruangan yang satu lagi ya ini ada toilet masuk jadi aku gak tau ini semacam gudang tua tapi seperti rumah karena ada kamar mandinya gini ya nih bed up bed up bed up iya lu masuk ke dalam situ sekarang coba ngerasain ada energi apa? wow ada apa dulunya disini? kamu duduk sekarang? sekarang matikan senternya iya matiin sekarang sar ini sekarang lu liat ada yang aneh gak? kayak di pintu sih jelas banget itu itu yang sosok tadi sosok yang tadi ikut berarti rambutnya aja tapi yang di lorong panjang gitu nutupin wajahnya di sini menghadap ke sini ya menghadap ke arah dia ya beda ya dengan yang tadi ya what was happening here dulu? dia masih ada di situ aku ngerasa kayak berat badanku ini sosoknya sama-sama yang tadi duduk di kursi apa? beda lagi? beda lagi? oke aduh aduh ya Allah asallallahu azim ya Allah di belakang aku merinding di tangan aku merinding ada benda jatuh itu beneran beneran oke sekarang oke sekarang didi keluar samperin pengen niat ada apa terima kasih Assalamualaikum oke dibalik lagi ke bangku oke didi matiin senternya perhatikan kacanya sosok yang di kawan mandi tadi ikut keluar apa? tetep di lorong tapi menghadapnya ke sini sekarang berarti masih merhatikan si didi yang perempuan yang si penari itu deket dia juga masih di deket dia juga kenapa di? ada bunyi ya Allah bangkunya bergerak bangkunya bergerak sendiri itu itu tadi sosok yang mana sama perempuan yang wajahnya rusak aku capek duduk sesak juga sih aku coba ke arah kaca yang si perempuan itu mulai melakukan gerakan-gerakan kayak nari-nari nari astagfirullahaladzim itu tadi ada bunyi kayak apa kaleng jatuh ada yang mau ngomong lagi lagi ada yang mau ngomong sama gue lagi apa suruh pergi dia jawab dia nyurup dia nyurup kayak harus cabut deh kayak barusan bilang ke si Sarah harus cabut aku gak boleh disini kasih tau Sarah Sarah sakit dia minta ditolongin tapi gak tau dari tadi tolong-tolong dari suaranya sih gak tau gak ngerti ngomong apa gitu dia tolong apa tolong kita pergi dia minta tolong atau apa sosok yang mana sosok yang mukanya rusak sama yang matanya yang di bawah ini tarik-tarikan jadinya udah selesai si Didi suruh keluar Didi sekarang bisa keluar ada yang jemput gak ada yang jemput Bismillah aku keluar ya gak soal udah kayak gini ya ya temenin dia mau ngobrol kali sebentar ya ikut kemana gak boleh ikut kemana kan disini tinggal gak boleh ke pulang ya rumah kamu kan disini ibu ibu kenapa ibu ibu pulang nanti kamu dimarahin sama yang gak punya mata kamu dimarahin gimana gimana yuk kesana yuk yuk kesana yuk ayo kesana yuk kenapa gimana disitu pemirsa ini ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Sarah dari tadi dia nunjuk ke arah sana terus terus dia pengen ikut Sarah pulang dan dia manggil Sarah itu ibunya ini gak keluar Sarah 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 kita ke dalam yuk bentar ya doain ya anak ini soalnya mau ikut terus di setiap tempat pasti ada penghuninya dan tidak semua makhluk bisa terlihat dengan kasat mata dan kita tidak pernah tahu apa yang bisa kita lihat dengan mata batin selamat menikmati terima kasih Terima kasih.